Teks asli proklamasi kemerdekaan Indonesia tulisan Insinyur Soekarno ternyata pernah dibuang ke tempat sampah. Sosok penyelamat teks proklamasi tersebut adalah Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDia. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. BMDia yang saat itu menjadi wartawan berperan dalam penculikan Insinyur Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok hingga perumusan teks proklamasi. Anak dari Muhammadiyah ini turut jadi saksi ketika Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan dengan tokoh PPKI di kediaman Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Pertemuan pada 16 Agustus 1945 malam beragendakan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno menulis naskah proklamasi secara manual pada selembar kertas putih berukuran panjang 25,8 cm, lebar 21,3 cm, dan tebal 0,5 mm. Kertas tersebut disobek dari sebuah buku kecil. Setelah draft itu disetujui para wakil pemuda dan anggota PPKI yang hadir, Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik naskah itu. Mengutip dari buku biografi BMDia, Ternyata setelah naskah proklamasi disalin oleh Sayuti Malik, naskah tersebut dibuang ke tempat sampah begitu saja. Sebab mereka telah memiliki teks proklamasi yang rapi menggunakan mesin ketik. Tak tinggal diam, BMDia pun memungut secari kertas tersebut yang kondisinya sudah memprihatinkan. Kertas teks proklamasi tulisan Insinyur Soekarno lecek. BMDia pun menyimpannya. Siapa sangka, apa yang dilakukan BMDia menjadi kunci bagi kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tak hanya BMDia yang berperan menyelamatkan arsip proklamasi. BMDia menyerahkan naskah proklamasi tersebut kepada negara melalui Menteri Sekretaris Negara periode 88-98, Murdiono. Selanjutnya, Murdiono menyerahkan naskah proklamasi tulisan tangan Pungkarno kepada kepala Andri kala itu, Nur Hadi Maget Sari, untuk disimpan di Andri. Naskah proklamasi telah tersimpan di Andri selama lebih dari 30 tahun sejak 1992. Naskah proklamasi disimpan di ruang dan tempat penyimpanan khusus. Selama disimpan di Andri, telah dilakukan berbagai kegiatan preservasi, baik secara preventif maupun kuratif, sebagai bagian dalam pelestarian memori kolektif bangsa. Selain itu, risk assessment juga dilakukan terhadap naskah proklamasi tulisan tangan Pungkarno yang bermanfaat untuk menilai risiko yang dihadapi atau akan dihadapi. Sehingga dapat mengontrol dan mengawasi risiko yang sudah ada, serta meminimalisir dampak atas risiko yang akan muncul. Naskah proklamasi tulisan tangan Pungkarno tersebut sudah dihadirkan untuk ketiga kalinya dalam mimbar kehormatan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2022. Terima kasih telah menonton!